Baiklah, kita mulai. Perkuliahan Statistik dan Probabilitas. Jadi, untuk video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang rekreasi dan korelasi. Ada pun referensi yang saya gunakan adalah pengantar statistik dari bukunya Hot Nia S, kemudian ada juga statistika dan probabilitas dari Luluk K. Kemudian juga ada buku yang saya gunakan adalah Statistika Dasar untuk Nia Sipil. Ini adalah karangan dari dosen Brawijaya, Profesor Sri Murni Dewi. Baiklah, kita mulai dulu. Nah, jadi, apa sih yang namanya rekreasi? Jadi, analisis rekreasi itu merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variable terhadap variable lain. Ya, jadi, bertujuan, bentar ya, bertujuan untuk mengetahui, mengetahui pengaruh dari suatu variable terhadap variable lain. misalkan, kalian sudah belajar yang namanya mekanika bahan, ya, jadi, misalkan kita punya profil balok, ya, profil balok, balok di sini ada ukuran lebar, yaitu B, dan ukuran tinggi, yaitu H, ya. Nah, dari sini, kita bisa tahu bahwa nanti pengaruhnya ke inersia, ya, inersia, ya, inersia, nah, bahwa, kalau kita ingin melakukan analisis regresi, ya, kita ingin mengetahui pengaruh, ya, suatu variable terhadap variable lain. Misalkan, kita ingin meneliti, kita ingin meneliti bahwa parameter B ini, dia tetap konstan nilainya. Ya, misalkan B ini, kita ukur ya, di sini dimensinya adalah 20 cm, di sini kita H namanya, ya, 20 cm. Lebar balok, kita tetap 20 cm, tapi H yang kita jadikan variasi, ya, H yang kita jadikan variable. Misalkan, kita mulai dari H itu sama dengan 10, H itu sama dengan 20, H itu sama dengan 30, sampai kita pengen berapa variablenya, variasinya. Nanti, kita lihat, dari nilai H yang berubah-rubah ini, ya, nilai H yang berubah-rubah, dari balok itu dia pendek, sampai dia balok itu tinggi, itu apa sih pengaruhnya terhadap inersia? Ya, apa pengaruhnya terhadap inersia? Apakah dia akan mengecil inersianya, ataukah dia akan membesar inersianya? Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita punya datanya sedikit, ya, kita punya datanya sedikit, artinya kita cuma punya 3 variable seperti ini, ya, nanti kita untuk variable kita tidak hitung, itu bisa kita lakukan analisis regresi. Ya, nah, jadi analisis regresi tadi, itu merupakan salah satu analisis, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh, ya, ingat ya, pengaruh suatu variable tadi, contohnya adalah tinggi balok, terhadap variable lain, artinya, adalah inersia. Ya, nah, nah, dalam analisis regresi, variable yang mempengaruhi, disebut independent variable, atau variable bebas, ya, variable yang mempengaruhi, ya, berarti apa? Karena H ini yang mempengaruhi, maka apa? Dia ada namanya variable bebas. Dan variable yang terpengaruh, atau dipengaruhi, itu namanya dependent variable, atau namanya variable terikat. Berarti apa? Dengan H ini berubah, otomatis, inersia juga akan terpengaruh. Ya, di inersia akan terpengaruh, sehingga, inersia ini namanya adalah variable terikat. Variable bebasnya adalah tinggi, seperti itu. Misalkan, mutu beton, nah, mutu betonnya F-C-A-Xen, ya, F-C-A-Xen ini kita variasikan, kita variasikan, misalkan dari 10 MPa, 18 MPa, 21 MPa, ya, 22 MPa, gitu seterusnya. Nanti apa pengaruhnya terhadap kapasitas, misalkan momen nominal. Nah, berarti apa? Variable yang bebas, ataupun variable yang mempengaruhi, itu adalah kuat tekan beton. Sedangkan variable terikatnya, dampaknya, atau variable yang dipengaruhi, itu adalah kapasitas. Semakin tinggi mutu betonnya, otomatis kapasitas suatu balok juga akan semakin meningkat. Nah, seperti itu ya. Jadi, analisis regresi itu bisa kita gunakan untuk penelitian sebenarnya. Jadi, mengetahui pengaruh suatu variable bebas terhadap variable terikat, seperti itu. Nah, jika dalam persamaan regresi, hanya terdapat satu variable bebas, ya, satu variable bebas artinya cuma H saja, misalnya tadi ya, dan satu variable terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi yang sederhana. ya, regresi sederhana. Contoh tadi, variable bebasnya cuma satu, itu H, parameternya. Sedangkan variable terikatnya, cuma satu, itu inersia. Ya, otomatis itu namanya adalah regresi yang sederhana. sedangkan, jika variable bebasnya lebih dari satu, misalkan nih, yang saya variasikan adalah tinggi, dan lebar balok. Ya, H dan B, misalkan H-nya misalkan 10, B-nya misalkan 5, seperti itu. Nanti misalkan variasi kedua, H-nya 20, ini 10, seperti itu. Berarti apa? Variable bebasnya ada dua, yaitu adalah tinggi balok dan lebar balok. Ya kan? Maka apa? Dia bukan lagi disebut namanya regresi sederhana, tetapi namanya adalah regresi berganda. Seperti itu. Ya, regresi berganda. Jadi, antara dua variable ini, H dan B, itu akan mempengaruhi nilai inersia. Ya. Nah, itu namanya regresi berganda, karena apa? Variable bebasnya lebih dari satu. Ya. Nanti kalau ditambah lagi dengan F-C-Action, otomatis nanti juga dia masuk regresi berganda juga. Misalkan variablenya H dan B. Ya, F-C-Action, nanti pengarahnya ke momen nominal. Nah, itu otomatis dia namanya regresi berganda. Nah, ada pun untuk video kali ini, yang kita bahas adalah regresi sederhana. Ya, yaitu kita bagaimana mengetahui suatu variable terikat yang cuma satu saja variablenya, terhadap variable, eh, sorry, variable bebas, ya, cuma satu, dan juga terhadap variable terikatnya cuma satu. Jadi, untuk video kali ini, kita belajar regresi sederhana. Nanti untuk video selanjutnya, atau materi selanjutnya, kita akan belajar yang namanya regresi berganda. Nah, persamaan regresi adalah persamaan matematik yang dapat digunakan untuk meramal. Ya, meramal nilai-nilai suatu variable tak bebas dari nilai-nilai satu atau lebih variable bebasnya. Tak bebas ini artinya terikat, ya. Nah, jadi kita meramal, misalkan nih, kita melakukan penelitian, kita terbatas dana, misalkan, ya, karena kita membuat penelitian itu kan butuh dana dan butuh waktu. Nah, misalkan kita ingin mengetahui pengaruh, ya, pengaruh tinggi terhadap inersia, pengaruh tinggi balok terhadap inersia, misalkan kita cuma bisa, misalkan kita cuma meneliti tiga variable saja, cuma dapat tiga parameter, ya, misalkan untuk H yang 10 cm, kemudian H yang 20 cm, sama H yang 30 cm, ya, kita cuma bisa mendapatkan itu di penelitian. Inersia juga akan dapat, dari H 10, maka inersinya sekian, dari H 20, maka inersinya sekian meningkat, seperti itu. Dengan inersia 30, maka inersinya meningkat terus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan H-nya 40, bagaimana kalau misalkan H-nya 50, atau H-nya 15, ya, H-nya 5, H-nya 25, kan kita nggak ada neliti di situ. Maka apa? Untuk mendapatkan angka ini, angka 15, 5, 40, dan 50, berapa sih inersianya? Maka kita gunakan anasis regresi. Artinya apa? Kita ingin meramal. Dengan H 15, maka inersianya kita ramalkan sekian. Dengan H 5 cm, maka inersianya akan kita ramalkan sekian. Karena kita ramalkan, karena apa? Kita nggak meneliti itu. Yang kita teliti adalah H-nya 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Di antara itu semua, bisa kita ramal. Ya, kita ramal dengan namanya regresi. Seperti itu. Ya, jadi, tujuan kita melakukan analisis regresi ini adalah untuk mendapatkan variable yang kita tidak hitung. Yang kita hitungkan jadi cuma 10, 20, dan 30. Yang tidak kita hitung adalah 15, 5, 40, 50, dan seterusnya. Otomatis, itu harus kita ramal. Jadi, persamaan regresi adalah persamaan matematik yang dapat digunakan untuk meramal nilai-nilai suatu variable terikat, ya, tak bebas atau terikat, dari nilai-nilai satu atau lebih variable bebas. Regresi adalah cara untuk memperoleh hubungan fungsional antara pubah hacak. Oke ya. Sekarang kita coba belajar yang namanya regresi linier. Ya. Jadi, regresi itu ada yang linier, ada yang non-linier, ya. Nah, nanti kita juga akan belajar sampai situ. Nah, kita coba dulu yang sederhana yaitu regresi linier, ya. Nah, variable tak bebas yang merupakan fungsi persamaan dari variable bebas dilambangkan dengan Y. Jadi, variable terikat atau tak bebas itu dilambangkan dengan simbolnya Y. Ya. Y. Sedangkan variable bebas atau variasinya itu kita lambangkan dengan X atau dengan X1, X2, dan seterusnya jika dia variablenya lebih daripada 1. Ya. Ya. Jika variable bebasnya 2 atau seterusnya. Ya. Nah, hubungan variable bebas dan variable terikat atau tak bebas dalam bentuk persamaan bisa mengambil beberapa bentuk antara lain hubungan linier. Ya. Hubungan linier eksponensial dan berganda. Nah, bentuk hubungan ini dapat dilihat dengan membuat diagram pencar dari nilai-nilai variable tak bebas dengan variable bebasnya. Di mana setiap datanya itu dinyatakan dalam bentuk koordinat yaitu koordinat X dan Y. Dan selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap kumpulan titik yang digambarkan. jika titik-titik yang terbentuk mengikuti suatu garis lurus maka variable X dan Y dikatakan saling berhubungan secara linier. Hubungan kedua variable ini digambarkan dalam bentuk garis lurus yang disebut dengan garis regresi linier. Nah, garis lurus ini memiliki persamaan matematik sebagai berikut yaitu Y aksen atau Y sama dengan A plus BX ingat ya, rumusnya adalah A plus BX Y sama dengan A plus BX Nah, Y ini adalah ramalan variable terikatnya ya A ini adalah nanti kita cari A itu apa B itu apa dan X itu adalah nilai variable bebas ya ini adalah variable bebas ini adalah ramalan variable terikat misalkan tadi H tinggi balok tinggi balok itu adalah X-nya ya tinggi balok ada X-nya inersia yang kita tidak dapat hitung itu kita ramalkan namanya Y aksen seperti ini oke ya apa sih A dan B itu ya nah disini untuk mencari persamaan regresi ya dapat digunakan berbagai pendekatan sehingga A itu adalah nilai konstanta ya dan B adalah nilai koefisien regresinya nah jadi A itu adalah nilai konstanta dan B itu adalah nilai koefisien regresi dari mana kita dapatnya dapatnya dari sini ya A itu adalah ini rumusnya yaitu jumlah dari Y dikurang B dikalikan jumlah dari XI dibagi dengan jumlah data yang kita miliki seperti itu sedangkan B adalah jumlah data N dikalikan jumlah dari perkalian XI dikalikan YI dikurang jumlah dari XI dikali jumlah YI dibagi jumlah data dikalikan jumlah XI kuadrat dikurang jumlah XI dikuadratkan nah ya jadi ini rumus yang harus kalian pegang untuk mendapatkan nilai B dan A seperti itu nah ini contoh ya contoh data-data di samping itu menunjukkan hubungan harga barang dengan jumlah barang yang akan diberi konsumen pada tingkat harga tersebut nah jadi variable bebasnya adalah begini jika jumlah barangnya 10 maka harga barangnya ya itu adalah 110 seperti itu kemudian jika jumlah barangnya itu adalah 8 maka harga barangnya adalah 98 seperti itu jika jumlah barangnya 20 maka harga barangnya 75 seperti itu ya jika jumlah barangnya hanya 16 maka harganya 100 seperti itu nah ini kita dapat dari analisis misalnya kita survei ya kita survei bahwa kalau harganya 35 maka harganya 55 seperti itu misalkan misalkan kita survei lagi oh ternyata kalau jumlah barangnya 40 maka harga barangnya 30 seperti itu nah ini kita coba ramah bentuk regression seperti apa nah maka apa kita bikin tabel seperti ini ada nomor nomor ini bertujuan supaya kita bisa mendapatkan berapa jumlah data kita jumlah data kita ada 16 ya kan jadi kalau kalian hitung jumlah data ini ada 16 ya ada 16 buah data kemudian tadi kita kita plot parameter x adalah jumlah barangnya yaitu kita tulis lagi 10 8 20 sampai dengan 40 kemudian kita jumlahkan kita jumlahkan 462 jumlah ini semua berapa ya oke kemudian kita kuadratkan xi kuadrat misalkan x1 dikuadratkan 10 dikuadratkan menjadi 100 8 dikuadratkan menjadi 64 20 dikuadratkan menjadi 400 dan begitu seterusnya 40 dikuadratkan menjadi 1600 sudah kemudian kita jumlahkan juga jumlahkan sigma xi kuadrat ya sigma xi kuadrat oke kemudian harga barangnya tadi y ini kita tulis dari hasil survey tadi atau dari soal tadi kita tulis semua kemudian apa kita kalikan 10 dikalikan 110 dapatnya 1100 8 dikalikan 98 dapatnya ada 784 20 dikalikan 75 dapatnya 1500 begitu seterusnya sampai yang 40 dikalikan 40 dapatnya 1600 oke kemudian ini kita jumlahkan lagi kita jumlahkan semua ini kita jumlahkan dapatnya sigma xi dikalikan yi oke kemudian kita juga kalikan juga ini yi kuadrat berarti 110 dikuadratkan dapatnya ini 98 dikuadratkan dapatnya ini 75 dikuadratkan dapatnya ini sampai 40 dikuadratkan sama dengan ini nah oke sudah maka tadi rumusnya adalah y sama dengan a plus b x ya itu fungsi regresinya maka apa kita cari a nya berapa b nya berapa a nya itu dari sini b nya itu dari sini sehingga apa n misalkan ada dulu ya a ada sama dengan sigma yi berarti 1010 dikurang b ya dikurang b oh ya berarti nah b disini berarti harus kita cari dulu b nya berapa ya berarti sebelum kalian menghitung a hitung dulu b nya ya hitung dulu b nya kalau b sudah dapat nanti masukkan sini parameternya b dikalikan jumlah dari xi nah jumlahnya 462 ya dibagi n n nya adalah 16 nah dapatnya berapa dapatnya 121 tapi ingat ya sebelum hitung a hitung dulu b makanya b ini di atas posisinya setelah b dapat baru a walaupun rumbusnya adalah y sama a plus bx nah b dulu hitung ya b n berapa n nya adalah 16 dikali sigma xi dikalikan yi berarti apa 25 453 dikurang sigma xi yaitu ini 462 dikali dengan sigma yi 1010 dibagi n 16 dikalikan xi kuadrat berarti apa 15 176 dikurang sigma xi 462 dikuadratkan dapatnya adalah ini setelah dapat itu baru apa b ini masuk ke sini nah b nya masuk ke situ nah setelah a dan b dapat maka apa kita tulis y sama dengan a plus bx berarti apa a nya adalah ini masuk ke sini b nya adalah ini minus 2,021x nah x nya ini nah berarti apa kita bisa mengeramakan bahwa kalau misalkan x nya saya mau 17 disini 17 kan 17 kita gak punya datanya berarti kalau x nya 17 saya masukkan berarti 121,49 dikurang 2,021 dikalikan 17 maka apa dapat harga barangnya sekian saya ramalkan seperti itu misalkan 35 nah sorry 35 sudah ada ya 32 deh nah 32 kita ramalkan 32 berapa 32 maka apa x nya 32 berarti apa 121,49 dikurang 2,021 dikalikan 32 maka dapatlah kita ramalkan harga barangnya sekian disini nah seperti itu ya jadi fungsi regresi adalah kalau kita gak punya data data yang kita inginkan maka kita bisa ramalkan misalkan tadi 17 kita gak punya 17 kita punya 16 datanya berarti apa bisa kita ramalkan 17 itu adalah sekian nilai harganya 32 tadi kita 32 gak punya datanya kan berarti apa ya sudah kita ramalkan 32 dan lain sekian nah ini ada cara matematisnya ya itu ada cara matematisnya bisa juga kita menggunakan Excel nah kalau Excel kita bisa gunakan seperti ini nah langsung otomatis dapat fungsi dari regresi linear nah ini kita coba dulu ya kita coba kita di Excel tadi oke kita buka Excel nah seperti ini tadi kita sudah punya ya nomor ada 16 buah jumlah barang sudah kita tulis XI kuadrat ya kan harga barang Y perkaliannya XI dikalikan YI dan YI kuadrat ini jumlahnya semua jumlahnya semua nah sekarang saya ingin membuat grafik seperti ini ya ini saya hapus dulu maka pelangkah pertama kita lakukan insert ya insert kemudian kita bikin scatter jenis grafiknya kita gunakan yang point ya yang point saja bukan yang garis nah kita gunakan point disini kemudian klik kanan kita select data kemudian kita input data yang kita tambahkan sumbu X nya ya sumbu X nya adalah jumlah barang dari nomor 1 sampai nomor 16 ya kan sumbu Y nya apa sumbu Y nya adalah harga barang harga barang ini nah ya maka muncullah poin-poin secara acak seperti ini nah kemudian di oke di oke kemudian oke lagi ya kan nah nanti bisa kalian tambahkan sumbu vertikal dia adalah harga barang sumbu horizontal adalah jumlah barangnya judulnya apa hubungan antara jumlah barang dengan harga barang seperti itu nah tadi kita dapat bahwa A plus BX nya ini kan nah sorry A plus BX nya ini ya Y sama dengan A plus BX A nya sekian B nya ini ya sehingga apa tadi kita buka disini Y nya jadi adalah 121,49 kurang 2,021X ini adalah fungsi garis linearnya yang kita bisa ramahkan seperti ini DX nya juga bisa secara langsung jadi jadi ini saya ajarkan cara matematis juga saya ajarkan secara bantuan komputer 3 klik di point sini kemudian klik kanan klik kanan kemudian kita tambahkan thread line nya kita tambahkan thread line nya trend nya lah trend line nya garis trend nya kita pilih yang linear ya walaupun nanti kita akan belajar yang namanya exponential dan lain sebagainya kita belajar linear kalau linear saja ini kita lihat cuma ada garis disini cuma ada garis ini trend nya trend nya dia turun artinya nanti ada namanya istilahnya korelasi kalau sudah seperti ini berarti apa korelasi negatif ya karena dia apa semakin jumlah barangnya banyak maka apa harganya semakin turun ya karena apa jumlahnya banyak ya harganya otomatis lebih murah seperti itu berarti apa korelasi negatif nanti kita setelah ini kita bahas apa sih namanya korelasi nah supaya muncul fungsi persamaan nya maka apa kita tambahkan display persamaan pada chart atau kepada grafik ya kita display sudah kita close maka apa ini y nya nah y nya apa ini adalah bx plus a ya bx plus a boleh saja a plus bx sama saja nah ini kalau kita perhatikan nilai a nya adalah 121,49 nah sama 121,49 y nya adalah minus 2,0214 nah b nya adalah itu berarti apa y sama dengan minus 2,0214x plus 121,49 sehingga apa kalau x nya saya pengen 15 disini berapa y nya saya pengen 20 berapa y nya nah itu bisa kita dapatkan bisa kita ramahkan dengan regresi linear walaupun nanti kalau teman-teman semua sudah belajar lebih advance mengenal regresi non-linear sebenarnya regresi linear ini lumayan banyak biasnya errornya lumayan banyak kenapa dia banyak sekali lepasnya nanti kalau sudah menggunakan regresi non-linear nah itu lebih lebih bagus lebih mendekati ramalan kita lebih dekat kalau ini ramalan kita agak lebih jauh kalau misalkan kita menggunakan regresi non-linear itu ramalan kita bisa lebih dekat apalagi menggunakan yang eksponensial tadi ya ramalan kita bisa lebih dekat artinya mendekati sesungguhnya yang akan terjadi oke kita lanjutkan lagi ya ini contoh yang kedua contoh kedua ini adalah berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak tentang pengaruh lamanya belajar itu adalah X terhadap nilai ujian jadi kita misalkan kita ambil ya secara sampel secara acak ada ya orang yang belajar 4 jam 4 jam nilainya maka 40 nilainya ada yang belajarnya 6 jam maka apa 60 ada yang belajarnya 7 jam maka ada yang 50 ada yang belajarnya 10 jam maka ada yang 70 ya kan ya sebenarnya dari kita semakin banyak lama kita belajar nilainya otomatis akan semakin baik maka apa garisnya naik dia ke atas kalau garisnya naik ke atas berarti apa korelasinya positif oke ya artinya apa semakin banyak kita belajar maka apa nilai ujiannya juga akan semakin bagus seperti itu nah berapa korelasinya berapa ramalannya kalau misalkan saya belajar 15 jam kalau saya belajar 15 jam kira-kira saya nilainya berapa kalau saya belajar 5 jam kira-kira nilainya ujiannya berapa nah itu kita ramalkan ya kita ramalkan rumusnya sama persis dengan tadi maka dapatlah B dapatlah A maka apa Y sama dengan A plus BX A nya 20,4 plus B nya 5,2 dikalikan X nah inilah ramalannya dapatnya kita lanjutkan kurva contoh nomor 2 nah seperti ini sama ya ini kita plot kemudian kita tambahkan trend lainnya maka semakin lama kita belajar otomatis nilainya akan semakin naik regresinya dia korelasinya dia adalah positif maka dia naik biar dengan tadi semakin banyak jumlah barangnya stok kita semakin banyak maka apa harganya bisa turun artinya apa semakin sedikit stok kita maka apa harganya akan semakin naik artinya apa semakin langka barang itu semakin menipis stok barangnya maka apa maka akan semakin naik juga harganya ya semakin banyak orang membeli suatu barang itu maka apa stoknya akan menipis maka apa lama-lama harganya juga akan semakin naik berarti ini korelasi negatif kalau ini adalah korelasi positif semakin kita banyak belajar maka nilai ujian kita akan semakin bagus seperti itu ya, itu contohnya contoh ketiga juga ada, ini di bidang tanesipil, jadi ini adalah perhitungan koefisien regresi dari data hubungan antara faktor arsemen atau FAS dengan kuat tekan beton misalkan FASnya 0,35 maka kuat tekan nya 30 FASnya 0,37 maka FCHNnya adalah 20 begitu seterusnya, ini FASnya nah maka apa? ini kalau kita plot di Excel dia turun, maka pas semakin banyak faktor arsemennya ya otomatis apa? kuat tekan betonnya akan semakin turun, seperti itu semakin banyak arsemennya otomatis faktor arsemennya artinya arsemen dibagi semennya otomatis ya kuat tekan betonnya juga akan semakin turun ya berarti apa? korelasi ini negatif seperti ini berarti apa? saya bisa memprediksi bahwa kalau misalkan FASnya 0,5 nah FASnya 0,42 seperti itu ya berapa sih FCHNnya? kita bisa ramalkan misalkan FASnya 0,34 berapa sih? FCHNnya itu bisa kita ramalkan 0,36 berapa? itu bisa kita ramalkan ya seperti itu dengan cara misalkan 0,34 ya eh sorry 0,36 disini berarti apa? 53,16 dikurang 68,75 dikalikan 0,36 dapatlah FCHNnya sekian ya ya itu adalah FCHNnya makanya tadi regresi itu adalah kita mengetahui pengaruh dari satu variable bebas terhadap variable terikat variable bebasnya adalah si FAS ini sedangkan variable terikatnya adalah kuatakan beton seperti itu ya nah ini contoh di bidang transipil semua juga bisa kita lakukan dengan komputer nah ini FASnya sekian kuatakannya sekian dapatnya disini oke ya ya oke lah oke kita lanjutkan lagi itu adalah regresi nah sekarang kita juga pengen belajar selang penaksiran koefisien regresi ya selang penaksiran koefisien regresi untuk menaksir koefisien regresi A dan D oke ya untuk menaksir ya menaksir koefisien regresi A dan B perlu ditaksir lebih dulu besaran D2 kuadrat ya yang menggambarkan varian galak dari model regresi untuk taksiran D2 kuadrat adalah D2 kuadrat ini bisa kita ambil namanya S kuadrat S kuadrat adalah sama dengan jumlah kuadrat galak jumlah kuadrat galak dibagi N dikurang 2 atau jumlah kuadrat galak itu adalah ini rumusnya JYY dikurang B dikalikan JXY dibagi N min 2 nah itu S nanti S ini kita dapatkan S nya kita masuk ke sini nah kita masukkan di sini nah selanjutnya selang penaksiran untuk koefisien regresi adalah maka apa B B apa ya nilai B ini kan B bar ya tapi kita anggap B saja ya nilai B yang tadi kita dapatkan itu bener gak sih masuk dalam selang taksiran ini nah bener gak sih diantara nilai itu sedangkan nilai A tadi A yang kita dapatkan tadi di sini ya nah ada B dan A di sini bener gak sih dia diantara nilai selang taksirannya nah seperti itu ya diantara nilai selang taksirannya oke maka apa yang kita situng adalah ini berapa sih nilainya ya kan udah ini berapa sih nilainya juga taksiran batas bawah batas atas itu berapa sehingga bener gak nilai kita diantaranya nilai A juga sama nilai A juga kita cek ya nilai batas bawahnya berapa nilai batas atasnya berapa ya oke cuman pertanyaannya ada nilai S tadi ya nilai S tadi itu dapatnya dari sini kemudian juga ada ada J, Y, Y ada J, X, Y N ini adalah jumlah data ya nah J, X, X J, X, X sama ya nah seperti itu ada namanya T-Alpha dibagi 2 T-Alpha dibagi 2 oke ya nah jadi parameter yang belum kita tahu adalah J, X, Y J, X, X sama J, Y, Y ya seperti itu sama T-Alpha dibagi 2 oke nah T-Alpha dibagi 2 itu apa sih dengan T-Alpha bagi 2 adalah nilai distribusi T-student dengan derajat bebas yaitu N dikurang 2 untuk memudahkan perhitungan besaran jumlah kuadrat ditulis dalam bentuk ini nah jadi J, X, X rumusnya ini nah ini ya rumusnya ya J, Y, Y rumusnya juga ini ini yang saya kotakin saja yang saya kotakin itu rumusnya J, X, X adalah ini ini rumusnya jadi hitung dulu J, X, X berapa J, Y, Y berapa J, X, Y berapa ini semua kalian dapatkan dari tabel tadi ya yang kalian jabarkan tabel tadi ada yang dikuadratkan ada yang sudah kuadrat itu beda ya nah oke nah contoh contoh pada perhitungan fast tadi faktor arsemen tadi ya yang ini nah faktor arsemen ini kita coba bener gak A nya itu 53 itu masuk dalam selang taksiran kita B nya minus 68 itu bener gak masuk dalam selang taksiran nah kita coba kita hitung J, X, X ini dapatnya sekian J, Y, Y dapat sekian J, X, Y dapat sekian ini semua nanti kalian lihat di tabel ini dari mana sih tabelnya ini kita lihat ya nanti silahkan kalian lihat lagi ini rumusnya ya nah nanti lihat saja tabelnya nanti bisa kalian dapatkan nah sehingga apa selang taksiran untuk 95% ya untuk konfesional regresi adalah sebagai berikut nah hitung dulu nilai S nya hitung nilai S nya S kuadrat adalah dapatnya J, Y, Y dikurang B J, X, X dibagi N mis 2 berarti ya 81, 3 dikurang sekian dapatnya 20,57 itu nilai S kuadrat ya nilai S kuadrat oke berarti apa kalau S nya S nya itu adalah akar dari 20,57 dapatnya itu adalah 4,53 ya nah sekarang T alpha dibagi 2 dapatnya 2,766 ini dapat dari mana sih ya ini dapat dari namanya tabel T student ya T student dapat dari tabel T student dengan apa tadi dengan nah ini adalah T alpha bagi 2 adalah nilai distribusi T student dengan derajat bebasnya itu adalah N dikurang 2 oke ya nah kita lihat ini tabel T student nya V disini adalah derajat bebasnya tadi apa derajat bebasnya adalah N min 2 oke ya N min 2 N nya berapa N nya adalah 6 jumlahnya 6 berarti apa N min 2 dapatnya 4 ya N 6 dikurang 2 sama dengan 4 berarti apa derajat bebasnya adalah 4 nah kita lihat disini derajat bebasnya adalah 4 oke ya nah sekarang apa tadi kita pengen selang penaksirannya adalah 95% ya berarti T T 0,95 ya T 0,95 itu itu sama dengan T 0,005 ya 0,005 karena tadi T alpha dibagi 2 ya kan T alpha dibagi 2 nah ini T alpha dibagi 2 makanya apa 0,05 itu dibagi 2 dapatnya adalah 0,05 0,25 nah dapatnya adalah 0,025 ya kan oke 0,025 kita ambil berarti adalah disini baca ke bawah sini dapatnya adalah 2,776 2,776 dapatlah maka T alpha dibagi 2 itu adalah 2,776 oke ya nah sudah kita masukkan saja ini rumus B nya ini kita hitung ya ini kita hitung juga ya ini yang saya kotakin yang dihitung ini yang dihitung nilai B ini adalah yang kita dapat di awal tadi nah maka apa selangnya antara minus 70,12 sampai dengan minus 67,37 ya kan nah sedangkan B tadi kita B kita tadi adalah minus 68 nah B tadi adalah minus 68 berarti apa nah berarti masuk dia minus 68 antara 70 sampai 67 itu masuk minus 68 ya kan karena kan 70 itu berarti apa dia turun minus 69 minus 68 minus 67 nah berarti apa masuk berarti oke penasaran kita keakuratannya 95% oke selang penasaran 95% B nya masuk sekarang A nya bagaimana A nya juga kita hitung ya A nya kita hitung kita hitung maka dapatnya adalah sekian nah ini A ya A nya adalah 53 berarti apa 53 ya masuk dia antara 10 sampai 95 ya 53 berarti masuk ya 53 berarti masuk seperti itu oke ya sebentar nah ini berarti apa ini masuk ya minus jadi kan ini B nya selangnya selang ini ada selang bagian bawah ini selang bagian atas maka apa masuk nilainya ini juga sama 10 sampai 95 dia masuk 53 nah ini juga bisa kita bikin kurva sebenarnya kita bisa bikin kurva misalkan kita bikin ada bagian bawah ada bagian atas batas bawah batas atas bawah disini maka apa kita gunakan bagian ini semua A nya adalah 10 B nya adalah 173 ya minus 173 A plus BX ya nah berarti apa ini saya gunakan ini A ya kan A plus B B nya ini X nya adalah fas ini fas yang kita tinjau maka dapat lah semuanya ya dapat semua ini bagian atas juga bisa kita dapat kita tinjau bagian apa bagian atas ini A ya biru ya yang A plus B X X nya adalah ini fas ini ya kan ini pun bisa kita bikin kurvanya maka dapat lah ini batas atasnya ini adalah batas bawahnya ya masuk berarti kurva kita kurva kita di antara selang itu berarti oke ya contoh juga yang lain nah ini juga sama ya jadi jumlah jumlah barang versus harga barang tadi yang dia turun semakin banyak jumlah barangnya maka harganya semakin turun berarti apa ya dia juga masuk nilai kita kan 2 minus 2 ini minus 3 sampai minus 0,5 ya berarti masuk minus 3,4 minus 2 minus 1 sampai minus 0,5 berarti masuk ini juga sama 76 sampai 166 berarti apa 121 dia masuk ini ingat ya ini adalah yang ini nah tadi koefisien yang kita dapat di awal berarti apa kita juga bisa dapatkan batas atasnya berapa batas bawahnya berapa oke ya nah artinya kalau kita ingin menghitung batas batas bawah ya sudah berarti pakai rumus ini nilai AB nya Y plus ABX ya Y sama dengan A plus BX yaitu ini A nya yang ini B nya yang ini sedangkan tadi batas atas A nya yang ini Y sama dengan A plus BX A nya yang ini B nya adalah yang ini ya maka apa kalau kita plot ya benar saja dia masuk disini ya tapi kalau kita lihat disini jika dia jumlah barangnya kecil otomatis dia rapat nih tapi semakin dia semakin melebar nah dia semakin besar selangnya nah berarti ya dia semakin errornya juga semakin biasnya semakin besar yang bagi situ dia selangnya rapet kalau selangnya rapet otomatis ya dia akurat disitu oke ya oke nah jadi kita sudah belajar yang namanya regresi linier ya regresi linier kita juga sudah belajar yang namanya selang penaksiran ya selang penaksiran jadi sebenarnya intinya itu semakin rapet selang penaksirannya otomatis semakin akurat tapi semakin lebar selang penaksirannya otomatis nilai bias errornya bisa lebih besar ya seperti itu nah tadi saya ada yang menyinggungi yang namanya korelasi ya apa sih korelasi itu sebenarnya jadi jika analisis regresi bertuju untuk mencari bentuk hubungan fungsional antara dua puubah atau dua variable analisis korelasi bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan fungsional atau kearatan hubungan antara dua puubah tersebut ya dengan demikian wajar jika analisis korelasi itu dilakukan sebelum analisis regresi ya nah contoh ini jika data acak berpasangan tentang dua puubah digambarkan maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi ada yang diacak seperti ini dia tidak naik tidak turun dia datar seperti ini ya tidak berkorelasi namanya ya tidak berkorelasi tapi ada juga yang diacak tapi dia kok trennya dia naik ke atas berarti apa dia korelasi positif ada juga diacak tapi dia kok trennya turun berarti apa dia namanya negatif sama yang tadi ya tadi nah ini dia ada acak tapi dia trennya dia turun berarti apa namanya korelasi negatif kalau korelasi negatif berarti apa semakin banyak atau semakin tinggi nilai fast-nya otomatis kotakannya juga akan semakin turun, seperti itu nah, ini juga sama ini adalah korelasinya positif, kenapa dia naik trend-nya berarti pas semakin banyak kita lama kita belajar nilai ujiannya juga akan semakin baik, seperti itu ya nah ada korelasi positif ada korelasi negatif sebenarnya kita bisa sih menilai bahwa kelihatan dari grafik dia naik, berarti korelasinya positif kalau dia turun, berarti korelasinya negatif seperti itu atau kita bisa kearatan hubungan antara dua pubah dinyatakan dalam koefesien korelasi seperti berikut jadi Rho, Rho sama dengan jumlah dari XI dikurang X bar Ya, JI dikurang Y bar dibagi dengan ini semua atau sama dengan JXY ya, tadi kita hitung JXY dibagi akar dari JXX dikali JZY jadi kita manfaatkan tadi ini yang sudah kita hitung tadi nah, ini yang sudah kita hitung itu kita masukkan ke tadi maka dapatlah nilai Rho-nya nah, misalkan Rho-nya adalah sama dengan 1 berarti apa? korelasinya positif ya tapi kalau misalkan korelasinya dia minus 1 maka korelasinya negatif ya tapi kalau misalkan nilainya Rho-nya adalah 0 berarti tidak berkorelasi ya jadi nilai korelasi itu dia kalau lebih daripada 1 berarti dia positif kalau dia kurang daripada minus 1 berarti dia negatif ya atau kurang-kurang dari 1 lah seperti itu nilai Rho diantara minus 1 sampai 1 nah di sini sebagai contoh untuk hubungan FAS dan kuatakan beton tadi dari soal sebelumnya didapat korelasi adalah minus 0,91 berarti apa dia di bawah dari ini negatif ya nah, di bawah dari minus 1 ya, sorry di bawah dari di bawah dari 1 ya nah nanti di bawah dari 0 lah di bawah dari 0 di bawah dari 0 berarti dia negatif kan kalau misalkan di atas 0 berarti dia positif itulah atau gini deh sampai gampangnya begini sampai gampangnya nilai Rho itu dia kan memang di antara 1 sampai minus 1 nah, dia dikatakan positif jika apa jika dia nilai Rho ini lebih besar daripada 0 ya kan maka dia positif ya kan bisa 0,1 0,2 sampai 0,9 sampai dengan 1 berarti apa dia korelasinya positif tapi kalau misalkan Rho nya kurang daripada 0 berarti apa minus 0,1 minus 0,2 sampai dengan minus 0,9 sampai dengan minus 1 berarti apa dia adalah nilainya korelasinya negatif jadi batasnya adalah sampai minus 1 sampai dengan 1 di sini ya bukan artinya dia harus 1 dia positif tapi kalau misalkan dia nilainya positif nilainya di atas 0 berarti 0,1 0,2 itu korelasinya positif tapi kalau misalkan nilainya dia dikurang daripada 0 0,1 minus 0,1 minus 0,2 sampai dengan minus 1 berarti dia korelasinya negatif berarti dia turun ya seperti itu nah karena dia 0,91 minus berarti dia berkorelasi negatif nah kita buktikan ini sesuai dengan kurvanya bahwa semakin tinggi nilai fast makanya kuat tekan betonnya itu akan semakin turun karena grafiknya trendnya dia turun seperti itu nah itu bisa juga kalian buktikan bisa kalian buktikan juga yang belajar tadi benar gak dia korelasinya positif ya benar gak kurvanya naik seperti itu ya nah ini kofesien korelasinya oke oke baiklah mungkin untuk sampai sini yang bisa saya sampaikan videonya jika teman-teman semua ada pertanyaan tentang regresi dan korelasi terkait materi tadi mungkin ada bingung dari mana atau mungkin saya terlalu cepat bisa ditanyakan melalui grup WA kita oke ya baiklah kalau gitu saya akhiri video kali ini selamat belajar saya ucapkan terima kasih selamat menikmati